Halo selamat pagi sahabat Rio Cosplay semua ini adalah video lanjutan dari yang kemarin ya kalau yang kemarin itu adalah tahap pencetakan dari topeng kemudian kita menggabungkan bagian-bagian cetakan file topeng ini dan hari ini kita akan lanjut ke tahapan dempulan ya dempul apa yang kita gunakan dempulnya sembarang saja ya yang penting ini dempulnya tipe untuk plastik nah disini saya menggunakan dewa ya karena memang ini yang saya dapat di toko ini dempul lapisan pertama yang penting terutup pori kasar tidak masalah kemudian setelah nanti setengah kering dempulnya kita gosok-gosok sampai kupas setelah kering kita amplas jadinya seperti ini setelah semua pori tertutup oleh dempul kita masuk ke tahap pengacatan premier warna putih ya yang saya gunakan kemudian yang tidak rata lanjut kita dempul tipis lagi dan kemudian kita amplas lagi nah jadi ini amplasnya berulang-ulang ya sampai benar-benar permukaan itu terlihat mulus setelah oke kita masuk ke tahap pengacatan nah ini licin sekali ya enak dipegang mulus-mulus banget lanjut kita masuk ke tahap pengacatan warna hitam glossy disini saya menggunakan cat semprot saja ya mereknya apapun terserah yang penting warnanya hitam glossy sebagai dasar paling bagus sebenarnya ini di cat warna abu-abu dulu ya supaya nanti kalau masih ada yang tidak rata atau masih berpori itu sangat jelas terlihat nah disini karena tidak ada cat yang warna abu-abu jadi saya langsung gunakan cat warna hitam ini sudah lumayan ya glossy hanya saja kalau teman-teman lihat tidak terlalu rata ya karena masih ada yang bagian berpori nah itu harus digosok lagi tempel lagi dengan dempul atau cat premier untuk benar-benar halus dan kita lanjut ke pengacatan tahap berikutnya tapi ini tidak apa-apa masih belajar jadi hasil begini sudah lumayan lah ya oke ini hasilnya untuk pengacatan dasar warna hitam ya lumayan ya bisa bercermin lah oke setelah warna hitam kita lanjut pengacatan dengan warna silver warna silver dua kali ya jadi tipis dulu yang kedua baru agak tebal seperti ini dan silvernya pun glossy nah ini bisa teman-teman lihat ini masih pengacatan amatir ya kalau teman-teman yang profesional sudah biasa ngecat deko mobil motor gitu pasti hasilnya lebih wow lagi lanjut ke pengacatan warna merah candy tone nah ini saya gunakan warna merah honda si r3 ini sampai beberapa lapis ya mau dua lapis tiga lapis gak masalah karena warna candy itu bisa dibilang adalah warna yang transparan jadi kalau dilapis dengan silver kemudian dengan cat warna merah ini efek menyala atau efek glowing ring itu sangat terlihat nanti pada saat finishing clear clear bening ya jangan clear metallic clear bening ini udah lumayan nih jadi cat warna hitam warna silver itu saya gunakan cat bilox kemudian cat candy ini saya gunakan cat kalengan yang dioplos dengan thinner A kemudian menggunakan spy gun menggunakan kompresor kecil ini kalau kompresor kecilnya seperti apa teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ada review tentang kompresor mini ini ini mantap ya tidak berisik silent banget hampir gak terdengar suaranya cocok untuk teman-teman yang airbrush karena bisa lebih konsentrasi ya karena suaranya itu hampir benar-benar gak terdengar oke ini sudah warna merah untuk lapisan yang kedua ini kalau realnya di bawah sinar matahari dia seperti menyala ya hanya saja ini di hp warnanya entah kenapa tidak semerah aslinya nah ini sahabat Rio Cosplay semua kita sudah masuk ke tahap finishing clear ya untuk lapisan pertama dan warna les hitamnya juga sudah ditambahkan itu menggunakan kuas saja ya kuas warna hitam dove yang saya pakai nah penampakan seperti ini sudah lumayan terlihat glowing lah kalau sudah disemprot dengan cat clear aslinya lebih glowing lebih menyala lagi ini ya tadi ya karena efek kamera saja sangat tidak terlihat oke gak apa-apa ya matting udah mantap lah hasilnya endingnya seperti ini saya tambahkan goresan efek battle damage oke ini clear yang kedua lumayan ya sudah terlihat lebih oke ditambahkan dengan scratch goresan-goresan bekas pertempuran di bagian samping kemudian bagian depan nah ini scratchnya sebenarnya sayang ya udah mulus banget glowing gitu harus dilukai lagi ini menggorisnya menggunakan kikir ya wah sayang sayang banget ya inilah hasil pengacatan amatir dari saya semoga video ini bermanfaat dan menambah semangat untuk teman-teman yang bagi pemula dan kita sama-sama belajar untuk membuat topeng dan pengecatan ini ya ya ini desainnya di dalam video saya sertakan filenya gratis dan bisa di download pada kolom deskripsi ikuti terus channel youtube Rio Cosplay agar kamu selalu update info-info dan tutorial terbaru like dan share jika video ini bermanfaat bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya kita bisa berteman dan bisa belajar berbagi bersama nantikan video youtube Rio Cosplay lainnya sampai ketemu see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati